selamat menikmati 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 Jadi berinteraksi dengan ibunya itu sudah cukup sebenarnya Berinteraksi dengan keluarga yang utama dulu ya Kenapa? Karena justru disitulah mereka belajar tentang segala hal Baik yang sifatnya logika maupun yang sifatnya emotional development Nah justru emotional development itu sebenarnya yang paling bagus dibangun oleh ibunya sendiri Itu kata Maria Montessori Nah kemudian kenapa sih muncul fenomena toddler atau preschool atau kelompok bermain Ini karena waktu itu tahun 1960 ya tepatnya Alvin Toffler itu menulis buku judulnya The Future Sock Jadi gelombang kejut masa depan Nah salah satunya disitu ditulis bahwa nanti tahun 80-an Era 80-an ini di Amerika akan banyak wanita-wanita yang tidak lagi menjadi ibu di rumah Tapi bekerja di kantor Jadi wanita karir Jadi dalam buku itu diperingatkan semacam prediksi mbak Gitu forecasting ke depan Disitu dijelaskan bahwa mulai sekarang kita sebenarnya harus mempersiapkan Jangan sampai ada The Lost Generation Itu sebenarnya pesannya awalnya Kenapa The Lost Generation takutnya dikhawatirkan kalau kita nggak siap-siap Tiba-tiba itu terjadi lantas yang ngurus anak-anak di rumah siapa Kalaupun seandainya itu didelegasikan ke neni Apakah neni itu punya rasa kasih sayang yang sama Kemudian punya cukup knowledge untuk mendevelop seorang balita atau batita Nah jadi akhirnya pemerintah Amerika kemudian diikuti oleh negara-negara maju lain Itu berinisiatif untuk mengisi kekosongan itu dengan membangun sebuah kelompok bermain Atau kindergarten Atau toddler Nah seperti itu Apakah ini dibutuhkan oleh masing-masing keluarga Nah ini sangat relatif Tergantung kita melihat suasana atau kondisi keluarga tersebut Kalau seandainya keluarga tersebut kedua orang tuanya bekerja Dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam Maka mungkin akan lebih baik ditoddlerkan Kecuali kalau mungkin ada nenek yang cukup knowledgeable Untuk mengeducate atau mengasuh cucunya Atau mungkin neni yang sudah terlatih Jadi kalau di sekolah kita di masterpiece di Tangerang Itu mengizinkan neni-neni untuk belajar langsung di sekolah Ikut jadi tandem membantu guru-guru dan akhirnya belajar Nah itu sempat pernah kejadian Dan para neninya itu bahkan lebih pandai atau lebih menguasai ilmu mendidik anak Ketimbang orang tuanya Orang tuanya Dan orang tuanya sangat senang sekali Jadi tidak merasa Jadi justru terbantu ya Justru sangat terbantu dan bahagia begitu Karena di tengah kesibukan saya Saya punya neni yang luar biasa Begitu mampu bekerja untuk urusan rumah tangga Dan mengasuh anak saya Lebih daripada saya mengasuh anak saya Oke tetapi peran orang tua juga ini penting ya Walaupun tadi neninya jago Orang tu juga harus punya ininya ya Ya justru kerjasama rumah itu adalah sebuah kerjasama tim Jadi gak bisa misalnya neninya saja yang menguasai Tapi maminya tidak Atau maminya saja tapi papinya tidak gitu Jadi sebuah komponen yang ada di keluarga termasuk nenek Mestinya diharapkan mau belajar bagaimana mengasuh secara benar Jadi di dalam rumah itu kompak satu sama lainnya Betul dan yang pasti tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita Apakah memang kita memerlukan tadi ya ya Kembali lagi ya seperti pertanyaan Bapak Nah kira-kira sekarang penjelasannya itu tinggal ukur nih Keluarga saya kira-kira seperti apa nih Memenuhi konteks apa yang dikatakan Montessori atau tidak gitu Memenuhi apa kriteria punya neni yang bisa Punya knowledgeable untuk mengasuh tidak Jika tidak mungkin ada opsi-opsi semacam itu Cuma perlu sebagai catatan Jangan sampai kita memilih toddler atau preschool yang mengarah untuk academic call Jadi persiapan anak untuk membaca, persiapan anak untuk beritahu Bukan itu tujuannya Justru yang masih ini tadi ya Fun, masih bermain Fun, bermain ya Bahkan di Australia Mas Bayustiono ya berkunjung ke sana Atas apa yang saya sampaikan Beliau mengatakan mau benar Apa yang ayah katakan disana tuh kelas 3 SD Mas 2 SD masih bermain konsepnya Tidak dengan hal-hal yang sudah penuh gitu ayah ya Ya tidak dengan keseriusan apalagi academic full gitu Oke baik nanti kita akan diskusi lagi dengan beberapa pertanyaan lain Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi buat keluarga yang lain ya ya Ketika mengalami hal yang sama dengan Pak Renudi Terima kasih sudah berbagi dengan kami Dan terima kasih semalam disana Anda juga masih bersama kami Karena kami masih akan kembali dengan ulasan lainnya Di Indonesian Strong From Home Kita masih berbagi dengan Anda Semalam disana dan selamat malam Untuk Anda yang baru bergabung Senang bisa menyapa Anda Dimana pun Anda berada Program Indonesian Strong From Home Kami hadirkan untuk Anda Setiap selasa malam Dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat Dan Anda bisa mendengarkan program ini tentunya Melalui Smart FM Jakarta di 95.9 Atau juga Anda bisa bergabung di seluruh jaringan Smart FM Network Anda bisa bergabung di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surabaya Jakarta tentunya dan juga melalui Smart FM Palembang, Medan, dan Pekanbaru Juga Anda bisa berbagi di beberapa sindikasi Website dan juga streaming kami bisa Anda Manfaatkan untuk bisa mendengarkan banyak informasi dari pembicara-pembicara kami Dan salah satunya adalah Ayah Edi yang sedang berbagi dengan Anda saat ini Kita masih mengelas tentang beberapa pertanyaan Yang datang di Facebook, di komunitas Ayah Edi dan juga di Fanpage ya Dan ini tentunya kita beri kesempatan yang belum sempat dijawab Saat ini kita akan ulas pertanyaan-pertanyaan dan juga akan langsung ditanggapi oleh Ayah Kita lanjut lagi ya Ayah Dari Pak Reno kita ke Ibu Febi Sandra Waluyan Ayah, anak saya cowok Susah membedakan huruf B dan D Bravo dan Delta Kalau menulis huruf N, kapital suka terbalik Dan itu ciri-ciri anak yang seperti apa ya Ayah tipenya Lalu kapan nih Ayah ke Padang? Oh beliau tinggal di Padang nih Ayah Saya ingin banget konsultasi sama Ayah Kalau di Jakarta, di mana saya bisa konsultasi Dan tanggal berapa ya Ayah? Siapa tahu saya bisa ke Jakarta Oh ini mesti hubungi Ibu Julian nih Manajemennya Ayah Edi ya Silahkan Ayah Ibu Febi Ibu Febi Jadi anak ibu itu kalau ditanya ini anak seperti apa? Seperti Albert Einstein Betul-betul Seperti Leonardo da Vinci Seperti anak saya yang nomor dua Jadi kalau menulis huruf B kebalik dengan D Jadi perutnya beda tempat Nah jadi sebabnya apa ya Bu? Sebabnya itu karena dia lebih dominan otak kanannya yang bekerja Jadi manusia itu punya otak kiri dan punya otak kanan Nah kalau misalnya otak kiri yang lebih dominan bekerjanya Maka dia orangnya sistematis, logis, runtut, bicaranya mudah dimengerti Tapi kalau dia lebih dominan otak kanan Itu seperti seorang seniman atau saintis tulen Jadi seperti Albert Einstein Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh Jadi seperti itu ya Nah itu biasanya dia lebih dominan di unsur gambar Maka pada saat dia belajar huruf Dia menganalogikan huruf itu seperti gambar Jadi bukan seperti simbol Padahal huruf itu kan simbol Jadi kalau misalnya perutnya di kiri itu menyimbolkan huruf D Misalnya kalau perutnya di kanan itu menyimbolkan huruf B Tapi karena otak kanan itu tidak bisa menyimbolkan gambar Dia membacanya seperti gambar Ambil contoh beginilah Seekor kambing Kalau ekornya di kanan ya namanya kambing Kemudian dia pindah menghadap ekornya jadi di kiri Kan tetap kambing mbak Gak lantas kambing itu ngadepnya beda terus berubah jadi bukan kambing Nah itu analoginya untuk anak otak kanan Tapi lama-lama nanti beriring dengan bertambahnya usia dan waktu Lama-lama dia akan bisa membedakan hadap kiri dan hadap kanan Awal-awalnya dia masih bingung sendal kiri dan sendal kanan Jadi kalau pakai sendal terbalik-balik Belok kiri dan belok kanan Tapi kelebihannya adalah di memori Di imajinasi Dia fantasinya bagus sekali Ingatannya sangat kuat Dan lama biasanya Lama ya jadi kalau sekali saja diajak pergi misalnya ke Padang atau keluar kota Ingat dia oh ini disini ini disini ini disini gitu Nah nanti problemnya akan muncul pada saat dia sekolah dasar Karena sekolah dasar kita itu menggunakan basis pengajaran otak kiri Jadi kalau anak otak kanan yang seperti Albert Einstein dulu dimasukkannya anak bermasalah Persis seperti Einstein Nah jadi kalau misalnya ibu nanti suatu ketika anaknya dianggap bermasalah Jangan ikut-ikutan Bilang bermasalah pada anak Yakinlah bahwa anak ibu pandai Hanya cara mengajarnya yang beda Nah untuk membantu bagaimana cara mengajar si otak kanan Ini ada bukunya Kalau di Padang ada toko buku yang bernama Karisma Ibu nanti bisa beli bukunya judulnya Anak yang berotak kanan di dunia yang berotak kiri Nah itu penerbitnya Karisma Hanya ada di toko buku Karisma Jadi kalau main-main ke Jakarta cari toko buku Karisma Dan cari buku itu Nanti ibu bisa paham tuh Mulai dari cara menulis Kesalahan-kesalahan tulisan dan sebagainya Itu persis cocok gitu Nah jadi kita nanti gak terbawa emosi Karena kan selama ini orang tua emosi menganggap anak ini bodoh Mungkin karena kita tadi kurang informasi ya ya Jadi sehingga ini kok terlihatnya aneh begitu Terlihatnya lemot, ketinggalan, susah diajari Padahal ini adalah tipe-tipe anak jenius bu Dan itu banyak zaman sekarang Jadi Tuhan tuh ngasih bibit jeniusnya banyak zaman sekarang Tapi karena orang Indonesia banyak yang gak tau Guru Indonesia yang ngajarnya gak tau Akhirnya yang jenius ini dibilang bermasalah Dan akhirnya diterapi Dan jadilah mereka benar-benar bermasalah Padahal ketika kita melihat sesuatu Yang mungkin berbeda dari yang biasa kita lihat Makanya itu perlu diobservasi ayah ya Lebih jauh ya Perlu kita lihat lebih dalam Iya persis Mesti dipelajari lebih jauh Diobservasi dan ditemukan caranya Jadi bukan di justifikasi Lantas diterapi Menjadi anak bermasalah Ini yang saya tolong ya Banyak anak-anak yang Seperti inilah yang pada akhirnya Kami undang untuk ikut program observasi Agar orang tuanya belajar Bagaimana bisa mengasuh anak ini secara tepat Baik mendidik Ataupun mengajar Ayah ini menarik bicara soal observasi Banyak sekali yang tanya ke saya Mbak kalau observasi boleh gak Misalnya cuma neninya Atau mungkin cuma neneknya Omanya Eyangnya gitu ya Dan itu waktunya boleh gak cuma satu hari Saya bilang Waktu yang paling tepat Itu minimal saja dua minggu Dan memang harus terus menerus disitu Awalnya satu bulan Betul Awalnya satu bulan Dan ini juga mungkin disesuaikan lagi Dipress lagi Dan ini ternyata Saya bilang bukan hanya tentunya neni Yang perlu tahu Atau juga neneknya Tetapi orang tua juga Kehadirannya penting disitu Karena kan yang langsung bersentuhan Orang tua ya Iya Yang diberi tanggung jawab langsung Oleh Tuhan itu orang tua Orang tua ya Jadi nenek itu hanya supporting Betul Nenek itu Ya namanya neni ya Kalau di kita kan disebutnya asisten ya Asisten itu Pendukung ya Iya Yang membantu itu assist gitu Jadi Apa nanya Pemain utamanya ya Perlu Orang tua gitu Yang perlu tahu Dan perlu meluangkan waktu tadi Untuk bisa tahu ya Kalau sehari kita gak dapat apa-apa ya Karena anak-anak itu Kan kalau di lingkungan baru Dia belum ngeluarin originalnya Belum keluar aslinya Iya Biasanya itu baru muncul Di akhir minggu Atau di awal minggu kedua Nah nanti di awal minggu kedua Sampai akhir minggu kedua Kita lihat konsistensinya Benar ini gak aslinya Karena banyak sekali hal-hal Yang menjadi bottleneck Buat anak untuk munculin aslinya Takut ini Takut itu Dan tidak biasa Di tempat yang bersama-sama Orang lain Jadi kalau orang tua mungkin Bisa cepat Apa namanya Menyesuaikan ya Interaksi Kalau anak-anak kan gak Dia lihat dulu ya Bagaimana situasi Biasanya begitu Nanti akan kelihatan itu Setelah mereka merasa Convenient Dengan orang-orang di sekitar Lingkungan di sekitar Teman-temannya di sekitarnya Oke Ini banyak sekali juga Yang tanya ke saya Tentang gimana Kalau mau konsultasi dengan ayah Saya berasa jadi asistennya ayah Padahal sebenarnya Asistennya ayah itu banyak Ada Bu Julia salah satunya ya Dari manajemen ayah Nah ini ayah kan banyak yang suka diskusi Mbak kalau saya datang ke Smart FM Kan waktu terbatas tuh Kalau buat konsultasi Atau bertanya Nah sebaiknya gimana ya Gimana saya bisa mendapatkan informasi Kapan bisa ketemu langsung Dan katakan tadi Mengatur waktu ya Menemukan schedule yang tepat Nah begini Tergantung ya Apakah kita personal Atau tidak Kalau personal biasanya Kalau anaknya itu Masih dibawa SMP Itu akan Dianjurkan Ikut program observasi Karena dia masih Belum bisa Diajak dialog Dan mengekspresikan diri Secara persis Apa yang kita inginkan Tapi kalau sudah SMP SMA itu bisa Konsultasi pribadi Hanya memang Kami dengan berat hati Menyampaikan Bisa waiting listnya Tiga sampai enam bulan Gitu Nah jadi Jalan keluarnya mungkin begini Supaya kita kebagian semua Kemarin kami baru diundang oleh Internal company Internal kooperasi Jadi HRD Direkturnya itu Mengadakan pooling Gitu Apa sih permasalahan keluarga kita Apa permasalahan anak kita Nah terus tanpa nama Disitu dikirim Permasalahannya apa Dan sebagainya Baru kira-kira Nanti disampaikan ke saya Ke kami Gitu Nah diundang Kira-kira Temanya yang cocok apa Nah karena permasalahannya Saking banyaknya Baru minggu lalu Saya diundang Akhirnya judulnya Menjadi dialog parenting Oke Parenting dialog Jadi saya memberikan Opening-opening-opening Kemudian nanti Akan muncul Tanya-jawab 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 Dan sebagainya Dan acaranya itu Ya selalu ya Biasanya sampai jam 5 Itu sampai jam 6 Molor Waktunya Sampai diusir ya Karena ruangannya Mau dipakai lagi Betul Saya udah pernah ikut Ayah beberapa waktu Ini saya juga Perlu mengamankan Ayah gitu ya Karena seringkali juga Bukan tidak ingin Ini ayah Diskusi disitu Tetapi memang itu Butuh waktu sendiri Dan itu memang perlu Katakanlah tadi Satu ruang khusus Untuk bisa diskusi ya Iya Dan kadang-kadang kan Orang ada yang Misalnya bilang begini Kalau rame-rame Saya gak enak Sebenarnya gak perlu Gak enak Kemarin saya sampaikan juga Waktu saya Memberikan parenting Bahwa sebenarnya Kalau kita Mengungkapkan Satu kasus Tentang anak Itu bisa jadi Semua orang mengalami itu Cuma malu bercerita aja Jadi gak usah khawatir Bahwa nanti Oh dibilang orang tua Yang gak bisa didik anak Atau masalahnya Terlalu personal Tidak Bukan kita sendiri Yang mengalami hal itu Ternyata begitu Fakta selama 9 tahun Saya alami Kalau Mbak Nancy Cerita tentang anak Kok kenapa misalnya Kok udah Tanya-tanya apa Suka ngeliat gambar porno Itu udah Mengejala Jadi bukan anak kita sendiri Ternyata Itu adalah fenomena Anak-anak Zaman sekarang Jadi tanya aja Akhirnya karena Mulai yakin akan Itu semua Rebutan tanya Sampai waktunya Gak cukup Justru Mungkin ini kesempatan juga Kita dengan yang lain Bisa berbagi ya Seperti apa Begitu ya Ketika menghadapi Hal-hal seperti ini Ya Nah kalau terlalu personal Untuk diungkapkan Ya mungkin kita bisa Secara pribadi Cari waktu sendiri Khusus Begitu ya Face to face Sisanya ke Smart FM Maksudnya diskusi Di setiap saat malam Iya begitu Baik Smart listener Itu tadi Salah satu Yang menjadi pertanyaan Dari Ibu Feby Sandra Waluin Dan mudah-mudahan Ini juga bisa menjawab Anda yang juga Tengah kebingungan ya Apakah sebenarnya perlu Atau juga Apakah ini dibutuhkan Begitu Untuk mencari Beberapa program Untuk anak-anak Anda Jangan kemana-mana Kita masih akan lanjutkan Lagi diskusi berikutnya Di sesi berikutnya Masih di Indonesian Strong From Home Smart FM The Spirit of Indonesia Masih berbagi dengan Anda Dan kita masih Bersama Ayah Edi Mengelas pertanyaan-pertanyaan Anda Yang masuk di komunitas Saya Edi Di Facebook Dan juga di fanpage Dan juga Tentunya Banyak pertanyaan Yang mungkin juga Perlu didiskusikan Karena ini juga Menjadi banyak Permasalahan Para orang tua ya Yang dihadapi Kita lanjut lagi Sekarang kita ingin Ke Ibu Riani Nor Yosania Assalamualaikum Ayah Waalaikumsalam Saya ini lagi bingung Dengan masalah yang dihadapi Murid saya di TK Oh beliau guru rupanya Yang pertama Ada satu anak perempuan Namanya Lian Usianya 5 tahun Baru 3 bulan sekolah Sudah bisa berhitung 1 sampai dengan 100 Baca tulis Baca jam Padahal di sekolah kami Belum diajarkan Karena baru TK TKA ya Sepulang sekolah Langsung belajar Sampai jam 11 malam Padahal saya dan orang tuanya Tidak pernah menyuruh Dan menangis Kalau dilarang sama orang tuanya Nah sekarang orang tuanya Mau mengeluarkan nih Ayah Dari TK kami Dan menyembunyikan Semua buku-bukunya Padahal di TK kami Tidak sekalipun Diajarkan menulis Berhitung Apalagi baca Nah kita hanya memberikan Permainan kreativitas Memwarnai saja Nah gimana nih Ayah Biar tidak keluar dari TK kami Ini yang pertama dulu deh Ayah Baik Biar gak lupa ya Pak Betul Jadi gini Buriani ya Tolong nanti Orang tuanya diajakin Ngedenger talk show ini Gitu Jadi paling tidak ada Masukan Ada opini Dari apa yang ibu ceritakan Kalau memang anaknya Tidak dipaksakan Atau tidak dipaksakan Untuk melakukan itu Tapi dia mau melakukan itu Gak apa-apa Itu berarti alami Itu kemauan Tuhan Itu kemauan alam Ada anak-anak seperti ini Yang sejak kecil memang Bisa ini bisa itu Dan sebagainya Gak apa-apa Yang dilarang Atau tidak diizinkan Atau kurang bijaksana Apabila anak itu dipaksa Untuk belajar Baca Tulis Hitung Menggunakan kekerasan Menggunakan tekanan Dan sebagainya Nah itu yang tidak boleh Tapi kalau anaknya sendiri Seperti itu Ya Kalau menurut saya Ini bibit-bibit jenius Betul Kita harusnya bersyukur Begitu ya Kita bersyukur Gak usah stres Gitu Kalau dia mau belajar Atas kemauan sendiri Silahkan Hanya kita jelaskan disitu Kita masukkan Namanya unsur-unsur Pembelajaran sehat Seperti apa Misalnya kalau jam 1 Seperti apa Yang sehat Seperti apa Kemudian diberikan saja Game Apa kalau saya itu Di rumah ada namanya Edu game ya Edu game yang menjelaskan Tentang Insklopedi Kesehatan Jadi kalau waktu tidur Itu sebenarnya Apa yang terjadi Waktu tidur yang sehat Itu kapan Kemudian waktu bangun Yang sehat itu kapan Kemudian berapa lama Manusia tidur Kalau usia sekian berapa Itu anak saya tahu sendiri Nanti kalau dia sudah tahu Dia akan mengatur ritmenya sendiri Jadi tugas kita adalah Membantu Menyampaikan informasi-informasi Yang baik Buat kesehatan dia Yang benar buat dia Nah tapi kalau dia Mau sendiri Untuk melakukan itu Wah itu Kalau menurut saya Dan kalau itu anak saya Saya dukung Saya kasih fasilitas Silahkan Belajar Karena tidak semua anak Mendapatkan anugerah Seperti itu Dan yang mungkin Kita perlu beri pengertian Bahwa waktu-waktunya Ada waktu istirahat Ada waktu juga Lebih rileks Dan biasanya Anak-anak itu Kalau taunya Dari misalnya Semacam program Edugame yang di komputer itu Dia lebih cepat Menangkapnya Mempercayainya Seperti itu Tau dari buku-buku Nah ini diskusi dengan orang tuanya Seperti apa nih Karena orang tuanya Ternyata sudah Mengeluarkan Diskusinya Persis seperti Apa yang saya tadi jelaskan Jadi ibu ulangi lagi Jelaskan seperti itu Nanti kalau misalnya Beliau kurang yakin Nah disuruh mendengarkan Smart FM Misalnya Selasa Malam Ibu mendengarkan Selasa Malam ini ya Kemudian nanti Ajak Sabtu siangnya Ngajakin Yuk kita dengerin Siaran ulangnya Nih Kalau gak percaya Pertanyaan saya dijawab nih Penjelasannya kira-kira Seperti ini Begitu Jadi kami tidak membatasi Apa yang alamiah Itulah yang kami sebut Keunikan masing-masing anak Jadi tidak ada standarisasi Yang baku bahwa Anak itu harus diajar ini Dan tidak boleh belajar ini Tidak Kita hanya lihat saja Kecenderungan alamiahnya Kemana Seperti itu Murid yang pertama nih Ayah ya Yang berikutnya Ini ada anak laki-laki Namanya Adit Usianya 5 tahun juga Sudah 2 tahun sekolah Di TK kami Tapi Harus ditunggu ibunya terus nih Ayah Dia cucu satu-satunya Dan orang tuanya Permisif dan Sangat sayang sekali Jadi Protektif jadinya ya Yang pertama begini Pertanyaan kita Apa keinginan orang tuanya Dan apa keinginan sekolah Nah kalau misalnya Keinginannya Orang tuanya Supaya dia mandiri Satu Supaya dia tidak ditunggu Saat sekolah Atau dalam kata lainnya Juga mandiri Maka tentunya Kita harus mengoreksi Pola-pola asuh Yang menyebabkan Dia tidak mandiri Contoh Terlalu disayang Kemudian Terlalu diberi kemudahan Mau ini boleh Mau itu boleh Kemudian Terlalu diberi Kemudahan lagi Misalnya Mau beli ini Dibelikan Mau apa Dibelikan Kemudian Terlalu dilayani Dibantu Dibantu Ya makan Disuapi Diambili Semuanya serba Dibantu Nah pada akhirnya Akan melahirkan sifat Seperti ini Kenapa dia takut Jauh dari ibunya Karena dia khawatir Nanti gak ada yang bantu Gak ada yang nolong Gak ada yang ini Nanti kalau saya begini Gimana Kalau mau pipis Gimana Kalau mau ini Gimana Kalau mau ada permasalahan Gak ada yang ini Memberikan solusi Jadi Langkah yang perlu ditempu Adalah Oke Kalau ibu maunya X Jangan lakukan Y Kan gitu ya Kalau misalnya Mau bikin bolu kukus Jangan dipanggang Kan gitu Dikukus Dikukus kan gitu Jadi kalau ingin anaknya mandiri Jangan dimanja Kan gitu Kalau misalnya orang tuanya puas Dengan kondisi manja Ya gak apa-apa Ini memang fenomena yang terjadi Pada anak-anak yang misalnya Tunggal Fenomenanya Terus cucu laki-laki pertama Terus anak yang sudah 5 tahun Sampai 10 tahun ditunggu Gitu Jadi kita overprotective Overpermissive Over ini Semuanya serba over Nah di buku saya Yang berjudul 37 Kebiasaan Orang Tua Yang membuat perilaku anak seperti ini Itu dijelaskan Perilaku apa saja Dari nenek dan orang tua Yang harus diubah Kemudian diperjelas lagi oleh buku Ayah Eddie menjawab Disitu diuraikan kasusnya Plus tindakan-tindakan yang harus diberikan Atau diubah Dari kedua orang tua dan neneknya Nah alangkah baiknya Kalau ibu Menganjurkan orang tuanya pergi ke toko buku Misalnya kalau ada Gramedia Gunung Agung Nah beli 2 buku itu Satu warnanya coklat 37 Kebiasaan Orang Tua Yang satu lagi Ayah Eddie menjawab Warnanya hijau Kalau buku itu dibaca Kemudian dipraktekan Bareng-bareng secara konsisten Insya Allah anak-anak akan berubah Dan perlahan-lahan akan berubah Dan orang tua juga Jadi mengetahui bagaimana harus ini Menyikapi ya Ya karena kalau ini dibiarkan Sampai besar Bayangkan Mbak Nanti kalau kuliah Pengen ditungguin Sampai pengen ditungguin Nggak bisa kemana-mana Orang tuanya Iya dan menjadikan anak kita Jadi takut sekali berpisah Dengan orang tuanya Padahal nanti Anak-anak kita kan Tentunya kita akan lepas ya Ke kehidupan nyata Dan bagaimana mereka bisa berinteraksi Dengan sekitarnya ya Dan nanti akan jadi Pelecehan anak-anak lain mungkin ya Karena disebut anak mami Dan sebagainya Oke kita lanjut lagi Kalau tadi murid yang berikutnya Nah sekarang ada murid berikut lagi Masih anak laki-laki Namanya Wisnuah ya Ini usia juga 5 tahun Tidak mau gabung dengan teman-teman Menolak perintah guru Maunya sendiri terus Nah selama ini saya minta Satu orang guru Biar dekat dengan Wisnu Dan belajar terpisah dengan temannya Karena orang tuanya di rumah galak Dan suka main pukul Gimana nih cara kita juga Menyikapi anak seperti ini ya Yang pertama Anak itu seperti cermin Bu Jadi kalau misalnya Kita sedang bercermin Kemudian di cermin itu Ada lipstick di pipi Kita kan nggak mungkin Membersihkan cerminnya Ya Jadi harus yang kita bersihkan Adalah pipi Orang yang bercermin tadi Nah anak pun begitu Anak itu adalah cermin Dari kedua orang tuanya Jadi kalau ingin anaknya berubah Tidak mungkin Merubah anaknya Tapi rubahlah orang tuanya Pasti anaknya berubah Di sekolah kami Ada anak yang suka Menudahi guru Kemudian memukul Kemudian melempar-lempar kursi Membolak-balikan kursi Ya Nah setelah telusur Punya telusur Ya Nggak jauh-jauh Bu Sumbernya Keluarga besarnya itu Ya keras Suka memukul Suka menghukum Dari wajahnya saja Sudah kelihatan Nah Akhirnya saya sampaikan begini Ibu masih mau ya Menyekolahkan anak Di tempat kita Kalau masih mau Ayo bekerja sama Tapi kalau misalnya Ibu tidak mau bekerja sama Lebih baik cari sekolah lain saja Gitu Karena kami tidak akan mampu Merubah anak ibu Sebelum Unsur-unsur yang ada di rumah Keluarga ibu berubah Nah kita harus berani Untuk menyatakan itu Karena tugas Seorang pendidik Dan tugas institusi sekolah Adalah membuat perubahan Change Agents of change Jadi seorang pembuat perubahan itu Harus berani menyatakan Kalau anda tidak mau berubah Jangan di sini Ini adalah tempat berubah Untuk berubah ya Begitu kira-kira Bu Itu kami lakukan di sekolah Terhadap beberapa orang tua yang Kami anggap awalnya sulit berubah Tapi begitu orang tuanya mau berubah Wah Anak itu cepat sekali Cepat sekali Tidak pakai hitungan tahun itu Langsung menyesuaikan Tiga bulan saja paling lama Mereka sudah berubah jadi baik Langsung bisa jadi harmonis hubungannya ya Iya begitu Jadi memang Tugas institusi pendidikan lah Untuk melakukan perubahan-perubahan Sedikit demi sedikit Buat si anak Buat keluarga Dan orang tuanya Oke Semoga ini menjawab Untuk Ibu Riani Ibu Riani Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi Solusi dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik Amin Terima kasih sudah berbagi Dan juga nanti mungkin bisa Mencari beberapa referensi buku yang sudah ditulis ayah Atau juga buku-buku yang kaitannya dengan parenting ketika menghadapi hal-hal seperti ini Kita punya solusi terbaiknya ya Dua buku itu kami wajibkan untuk dibaca oleh guru-guru Supaya guru-guru memahami bagaimana handling teknik anak-anak bermasalah Nah disamping itu guru-guru juga memahami bagaimana handling teknik orang tua bermasalah Karena tidak ada anak terlahir itu bermasalah Tapi karena cara didik orang tuanya yang bermasalah Akhirnya anak-anak bermasalah Karena dia bergaul sama teman-teman di lingkungan yang bermasalah Maka dia jadi bermasalah Itu unsurnya sumbernya seperti itu Oke terima kasih sudah berkabung dengan kita Dan benar-benar sudah menjawab tadi ya pertanyaan murid-muridnya ya Atas apa yang terjadi dengan murid-muridnya Dan kita masih akan kembali lagi dengan pertanyaan yang lain dan diskusi yang lain Dan semoga ini juga tetap bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat kita Jangan kemana-mana kami akan segera kembali Smart FM The Spirit of Indonesia masih kembali untuk Anda Dan tentunya masih bersama Edy yang sausti ya Untuk menyapa kita setiap selasa malam Oke dan untuk kalian yang belum sempat mendengarkan utuh Untuk kesempatan kali ini jangan lupa nih bahwa ada siaran ulangnya ya Ada siaran ulang Setiap Sabtu dari pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat Tentunya melalui Smart FM Jakarta di 95.9 ya Kita lanjut lagi kita masih di tentunya menjawab beberapa pertanyaan yang datang Dari komunitas saya Edy di Facebook dan juga di Fanpage Sekarang saya mau beri geliran untuk Bu Sri Handayani ya ya Bu Sri ya Yes, ayah ini buku-buku ayah apakah bisa dibeli di toko buku Gramedia Lalu pertanyaan kedua Beliau ini punya anak laki-laki 3 orang 11 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun Dan setiap hari senangnya berkelahi ayah Biasanya baru selesai kalau saya bentak Plus ancaman kecil Tapi setelah itu saya sering menyesal dengan sikap saya Tapi gak tahu nih harus gimana ya Oke Pertanyaan pertama dulu nih buku nih ayah Buku, buku sudah tersedia di Gramedia Hanya tidak semua seri ibu Jadi yang tersedia itu kemarin saya coba cek adalah Buku Ayah Edy Menjawab Nah ini bisa ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah perkelahian anak ini Terus yang ada juga di Gramedia ya buku yang baru itu Membangun Indonesia yang kuat dari keluarga Itu buku inspirasi yang luar biasa Itu juga ada sudah tersedia Nah sisanya kalau tidak ada di Gramedia ibu bisa gabung nih di Facebook ya Komunitas Ayah Edy Jadi alamatnya itu ayaheddy.yahoo.com Kemudian disana cari yang namanya Facebook Karima Edukasi Jadi Karima Edukasi ini adalah yang menyediakan pembelian buku melalui online atau post Nanti dikirim bukunya Nah itu masih lengkap serinya gitu Karena serinya bagus-bagus dan tidak saling berhubungan ya Misalnya ada yang apa namanya Ternyata jadi ayah asik juga loh Itu bicara tentang keayahan Seperti itu Kemudian ada lagi yang mendidik anak zaman sekarang Ternyata mudah loh itu bicara tentang mendidik anak usia 15 tahun ke atas Seperti itu Sementara ada 37 kebiasaan Itu adalah anak-anak yang balita sampai SD gitu Jadi memang sudah dispesialisasikan begitu kira-kira Oke kalau tadi menghadapi tiga putranya ini gimana ya? Iya biasanya begini Di dalam buku saya Ayah Edy menjawab itu Sudah dijelaskan biasanya yang terjadi adalah orang tua tidak punya aturan main Oh oke Tidak ada rule of the game Iya tidak ada rule of the game Pada saat tidak ada aturan main maka anak-anak kita tidak jadi teratur Jadi aturan main itu kan membuat segalanya serba teratur Misalnya aturan main pinjam meminjam buku Aturan main pinjam meminjam mainan Aturan main bercanda Aturan main misalnya menggunakan alat bersama-sama gitu Kalau punya satu komputer dibagi tiga orang anak Anak itu tergantung aturan main yang ada Nah kalau aturan itu belum pernah kita buat dan tidak ada di rumah Maka terjadilah perkelahian seperti itu Kemudian pada saat berkelahi Setelah berkelahi Kalau cara kita seperti itu membentak Kemudian mereka berhenti itu berhentinya bukan karena tahu aturan Tapi karena takut Oke Nah kalau takut berarti nanti setelah tidak dibentak berkelahi lagi Tapi kalau misalnya modelnya adalah pada saat berkelahi Kalau di rumah saya itu sama anak-anak habis berkelahi Saya adakan namanya proses pengadilan Justice at home Pengadilan di rumah Saya telusuri masalahnya satu-satu Saya tanya Mulai dari siapa dulu nih yang mau bicara Dimas mau bicara nak Bicara dia Sambil nangis-nangis bicara Oke Kalau misalnya bicaranya seperti ini Kemudian saya konter cek Benar gak mas Ido seperti itu Enggak Bukan begitu Kejadiannya begini Begini Oke Duanya berdebat Kemudian saya hadirkan saksi bunda Gimana menurut bunda Oh tadi kejadiannya begini Oh kenapa Dimas berbohong Nah disitu saya melatih anak untuk jujur Terus melakukan peradilan Sampai akhirnya Ketahuan siapa yang berbuat salah Siapa yang duluan memulai Kemudian apa yang dibalas Biasanya saya menjelaskan kepada anak Kesalahan kamu nak Pertama memulai Maka konsekuensinya ini Jadi aturan yang tepat itu ada konsekuensinya Terus yang berikutnya Yang kedua adalah Pada saat kamu dimulai Terus kami memukul Nah memukul Nah kamu tahu salah ya Walaupun kamu tidak memulai Tapi kamu memukul Tahu salah Jadi akhirnya anak saya Setiap dalam proses perkelahian itu Mulai tahu kesalahan mereka masing-masing Terletak di mana saja Gitu Jadi yang penting buat kita adalah Mengajarkan kepada anak Untuk mereka tahu titik-titik salahnya di mana Jadi kalau misalnya memulai Berarti kamu Kalau memulai lagi Kamu salah Nah kemudian Kalau kamu membalas dengan pukulan Kamu salah Jadi seharusnya Nah seharusnya ini Mengajarkan kepada anak Apa sih yang harus saya lakukan Kalau saya dipukul Misalnya Atau saya dimulai Kamu cari bunda Kemudian ceritakan pada bunda Supaya nanti Kamu tidak terkena kesalahan Gitu Nah lama-lama mereka mulai menyadari Karena sering kan kita lakukan Peradilan Proses peradilan Nah sekarang udah gak pakai peradilan lagi Jadi langsung gitu Langsung ditanya Duduk Langsung Kira-kira siapa yang salah ya Oh Dede yang salah Tadi awalnya begini-begini Tapi Dede salah Karena Mas Ido begini Misalnya begitu Betul Mas Ido begitu Enggak bukan begitu Ini begini-begini-begini Jadi Dede salah Terus Mas Ido ada salah gak Ada Gitu Salahnya dimana Karena ini Misalnya begitu Yang penting buat kita adalah Memberikan pembelajaran pada mereka Mana yang benar Mana yang salah Bagaimana berikutnya Selanjutnya mereka bisa berbuat benar Terus saya tanya Sering kali sekarang udah masuk masa pencegahan Bagaimana supaya ini tidak terulang lagi Saya keluarkan kepada mereka Jadi gunakan kepala mereka untuk berpikir membantu kita Supaya mereka terlibat Bahwa ini kesepakatan bersama loh Bukan aturan main yang hanya dibuat oleh ayah Jadi kembali kepada komitmen mereka juga Nanti ketika kejadian terulang Gimana nih Jadi Setelah anak-anak kita mulai sadar Mereka tidak akan melakukan hal yang sama Berulang kali Kan yang bikin capek kita itu adalah Kesalahan yang sama dilakukan berulang Ulang Ulang kali Itu biasanya disebabkan karena Kita tidak punya aturan main Pada saat kita tidak punya aturan main Maka anak sulit berbuat baik Karena dia tidak tahu bagaimana sih caranya berbuat baik di rumah ini Tapi kalau aturannya jelas Disosialisasikan secara jelas Dipahami bahasanya secara jelas Akhirnya anak tahu Oh oke Jadi yang salah itu begini Begini Dan anak kita jadi penuh aturan Negara-negara yang teratur Seperti Kanada Kemudian Australia Kemudian New Zealand Itu adalah best people for living country Mereka sangat jelas aturan mainnya Dan konsekuensinya sangat tegas Jadi akhirnya itu menjadi habit masyarakat disana Habit keluarga kita Iya Kan keluarga Jadi kayak hidup gitu ya Persis Persis Makanya kami punya habit keluarga Nah habit ini baru nanti akan berbenturan Pada saat ketemu keluarga lain Pada saat dia bermain bersama di mall Atau di pasar Atau di situasi tertentu Di taman bermain Supaya mereka juga belajar bahwa Ada habit lain yang tidak baik Makanya anak saya selalu bilang Itu tadi kurang baik ya ayah Masa dia melakukan begini-begini Wah hebat kamu nak Kamu sudah tahu mana yang baik Mana yang tidak Jadi mereka juga tahu bagaimana menyaring ya Hal-hal yang kurang tepat Persis Kira-kira seperti itu Oke semoga ini bisa membantu Bu Sri Handayani Untuk bisa menemukan bagaimana Sebetulnya menghadapi Tiga putera laki-lakinya Ini kan tiga-tiganya Pasti tipikalnya juga beda-beda ya Iya Aturan mainnya juga harus Diperjelas masing-masing tipe ya Persis Jadi kejadian yang terjadi di rumah Yang selama ini membuat kita marah dan kesal Sebenarnya itu adalah sirine ya mbak Yang memberitahuan kita Hey do something Ada alarm ya Ada pengingat ya Ya lakukan sesuatu Pasti ada yang gak beres nih Yang kamu lakukan terhadap anak-anak Jadi mereka jadinya seperti ini Nah itulah kenapa kita hadir Melalui program parenting ini Itulah mengapa buku-bukunya ditulis Kenapa? Karena parentingnya sudah dilakukan Selama 10 tahun Tapi selalu ada orang baru yang Belum tahu loh caranya Jadi lebih baik Lihat di buku Dan disitu dijelaskan secara detail Ada 100 persoalan yang sering dihadapi orang tua Di rumah yang saya tuliskan disana Berdasarkan pengalaman Oke jadi ini bukan hanya Mengadakan peradilan untuk anak-anak Tetapi orang tua juga perlu melihat ya Perlu melihat juga Perlu evaluasi juga ya Evaluasi Kenapa hal ini bisa terjadi ini Jadi anak kita itu sebenarnya cuma alarm-alaram aja Kita cari tahu asal-usulnya nih ya Jadi kalau misalnya alarm itu menyala Jangan dipukul alarmnya Terus dipukul biar mati alarmnya Alarmnya mati Tapi masalahnya kan gak selesai Justru alarm itu gunanya untuk mengingatkan kita Hei ada kompor loh yang belum dimatikan Ada ini loh Ada itu loh Ada asap di dalam rumah Atau apapun Potensi yang berbahaya Oke jadi Kita tahu lah Menyikapi hal ini jadi lebih tepat ya Kira-kira begitu Solusi terbaiknya seperti apa Dan anak-anak juga dibiasakan Dan dari situ mereka juga belajar ya Bagaimana memahami apa yang terjadi Dan interaksi itu ya Walaupun mereka satu keluarga Satu saudara Tapi kan ada tipikal yang berbeda-beda Jadi saling menghargai juga ya Ya Kira-kira begitu Mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk Karena mereka menyadari Bukan karena mereka takut dibentak gitu Kenapa ini hadir bu Ibu gak usah merasa menyesal Kenapa Karena memang ini adalah tradisi turun-temurun Bentak-membentak Gak cuma ada di rumah Di sekolahan Ada mapram Kita melanggengkan tradisi ini Nah melalui parenting ini Kita ingin memutus mata rantai Tradisi bentak-membentak Hukum-menghukum Ya memang tidak mudah Saya sendiri sebagai ayah Edi Tiap hari itu masih latah kok bu Karena memang tradisi menghukum itu Sudah benar-benar masuk Mendarah daging Mendarah daging gitu Dan di pikiran kita Itu perlu memang perlahan waktu Untuk mengikisnya ya Iya persis Oke baik Bagaimana ini tidak hanya Disikapi oleh anak-anak Karena takutnya tadi Temporari Tetapi juga Bagaimana hal ini bisa menjadi Sebuah kesadaran Jadi itu bisa permanen ya Anak-anak betul-betul jadi punya komitmen Ketika melakukan kesalahan Bahwa mereka juga harus Menerima tanggung jawabnya ya Persis Oke dan Saya juga bertanggung jawab Untuk melewatkan informasi-informasi berikut Karena perbincangan kita Sudah di satu jam pertama Dan jangan khawatir Kita masih akan kembali lagi Dengan tentunya menjawab Beberapa pertanyaan lain Di satu jam berikutnya Yes Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home Halo Indonesia Selamat malam smart listeners Senang sekali bisa kembali Menyapa Anda Dalam program Indonesian Strong From Home Dan tentunya Kita sudah melalui Satu jam pertama ya Ini adalah satu jam berikutnya Kesempatan kita untuk berbagi lagi Dan saya Nansi Mago Ginta Masih bersama Ayah Edi Wah luar biasa sekali Ayah Kita juga masih punya PR nih ya Beberapa pertanyaan Yang kita ingin diskusikan Ini datangnya dari email Dari Facebook juga Dari komunitas Edi Dan juga kita pilih dari Tentunya Anda yang Belum sempat kita tanggapi langsung Pada siaran-siaran sebelumnya ya Kita ke Pak Rizky Maulana Assalamualaikum Ayah Waalaikumsalam Pak Rizky Saya Rizky Saya mahasiswa tingkat akhir Dan sekaligus Belajar di lapangan Sebagai guru Nah begini nih ayah Di lingkungan saya Daerah Tegal Alur Kampung Rawa Bebek Jakarta Barat Di Kelurahan Kamal Wah lengkap ini Kecamatannya Kalideres Saya lihat Kalau malam Akhir pekan itu Anak-anak kecil Seusia SD SEP Sering nongkrong-nongkrong Dan kumpul Sampai jam 11 malam Kadang sampai pagi Dan kadang-kadang Sampai tengah malam Nah setelah itu mereka Tawuran ya ya Kira-kira gimana ya Solusinya Saya sebagai Tentunya Yang tinggal di daerah situ Biasanya begini mas Faktor pertama Penyebab Ini terjadi adalah Faktor turun-temurun Jadi orang tua mereka Itu Biasanya Dihadapkan pada Kesulitan ekonomi Biasanya Sehingga Waktunya tercurah Untuk mencari Yang berhubungan Dengan ekonomi Sehingga pada malam hari Mungkin mereka sudah Kelelahan Jadi tidur Ya dibiarkanlah Anaknya mau Kemana saja Satu Itu faktor ekonomi Yang kedua Biasanya faktor Edukasi Edukasi Apa sih maksudnya Edukasi pendidikan Dari orang tua sebelumnya Mungkin Para orang tua ini Dulunya Orang tuanya juga Begitu Acuh tak acuh Terhadap Anaknya Jadi ini Tentu saja Akan berimbas Pada Cara dia mendidik Anaknya Berikutnya Begitu Dulu saya juga Dibegitukan Ya biarin lah Kalau malam dulu Saya juga masih kecil Begitu Jadi segala sesuatu Yang dulu pernah dialami Menjadi pemenaran Apa yang terjadi Pada anaknya sekarang Sekarang ya Nah Masalahnya begini Dulu waktu kita kecil Pengaruh-pengaruh Sosial itu Tidak segencar sekarang ya Penyakit-penyakit sosial Tapi sekarang ini kan luar biasa Pengaruhnya Jadi mungkin Hasilnya itu bisa berlipat ganda Lebih buruk Daripada zaman kita kecil dulu Nah Itu konteks permasalahannya Kenapa kita harus tahu dulu Penyebabnya Karena biasanya dokter Itu sebelum Dokter yang baik ya Itu sebelum Memberikan obat Pada pasiennya Pasti melakukan diagnosis Yang sangat rinci Detail sekali Jadi gak sembarani Sembarangan Main tebak-tebakan Kasih obat Begitu Nah sama juga kita Kalau ingin memberikan solusi Setidaknya kita tahu Dulu ini sumber masalahnya Dimana Nah jadi Karena ini adalah Sumber masalahnya Kebanyakan di orang tua Pertama ya Kalau misalnya Mas Rizky mau Orang tuanya Di approach dulu Didekati dulu Memang yang paling sulit ini Adalah kalau sudah Bicara masalah ekonomi Mau tidak mau Kita Bisa gak membantu Pengentasan ekonomi mereka Tapi Berita baiknya Begini Seburuk apapun orang tua Sesusah apapun orang tua Tapi kalau dihimbau Misalnya diajak untuk Misalnya Memperbaiki anaknya Biasanya Mau Biasanya mau Ambil contoh saja Pernah di talk show kan Di kick and Waktu itu Raja rampok kita Namanya Johnny Indo Nusa Kambangan Beliau itu Raja rampok Walaupun sekarang sudah insap Tapi Begitu bicara tentang anaknya Dia gak mau Anaknya jadi perampok Anaknya tuh Ada yang Semuanya berpendidikan Sampai ada salah satunya Seorang dokter Anaknya Johnny Indo Gitu Artinya apa Sebenarnya Meskipun dalam kondisi Yang sangat terjepit Orang tua itu Masih punya hati nurani Terhadap anaknya Untuk memperbaiki Hanya masalah Hanya seringkali Masalahnya dia gak tahu Bagaimana sih Cara memulainya Jadi Kalau memang masalahnya Tidak tahu bagaimana Cara memulainya Sementara dia masih punya Hati nurani Nah tugas mas Rizky Kalau mau ini Pertama coba Desounding dulu Eh ada program loh Di Smart FM Namanya Indonesian Strong From Home Mau dengerin gak Aduh aku tuh gak punya radio Ya kalau gak punya radio Beli yang kecil-kecil aja Itu yang harga Misalnya 50 ribuan Di pinggir-pinggir jalan Atau 100 ribuan Itu nyampe kok Siaranya Kita tangkep Kenapa? Karena mereka Untuk beli 100 ribu itu Pasti bisa Karena di rumah Udah ada TV TV itu sampai 1 juta Soalnya Tinggal bagaimana Kita men-switch Men-transfer Dari kebiasaan habit Melihat TV Menjadi habit Mendengarkan radio Bermutu Nah seperti itu Nah kalau misalnya Itu sulit juga Eh punya DVD gak? Kalau punya DVD Nah mas Rizky Coba download Dari situs Apa namanya kita Di www.ayahkita.com Yang ada situs Rekaman-rekaman Smart FM Di download Ditaruh di CD Dikasih hadiah Dibagi-bagi Eh coba dengerin aja Dengerin Nanti setiap hari Sabtu Kita discuss ya Kita ngumpul-ngumpul Tanya jawab Nanti saya bawa ini deh Bawa hadiah kecil Misalnya Apa aja hadiah kecilnya Nah seperti itu Nanti Kalau mereka mulai tertarik Dan mulai merasa tergantung Wah iya begini 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 Nah barulah mas Riki Disitu bisa mengukur Waktu mas Riki Rezeki mas Rizky Segala yang bisa kita lakukan Sebagai mediator Atau agents of change Apa sih yang bisa kita perbuat Lebih lanjut Begitu Baru setelah orang tuanya Tersadarkan Menyadari Dan tahu cara yang tepat Mendidik anak Baru kita masuk ke anaknya Gitu Kenapa Karena Begini Kalau kita langsung masuk ke anaknya Sementara orang tuanya Belum sadar Itu biasanya Orang tua justru menjadi Kendala bagi anaknya Gitu Yang melarang lah Yang inilah Yang itulah Jadi kalau orang tuanya Sudah tersadarkan Lebih dulu Itu akan jauh lebih mudah Merubah anaknya Itu pengalaman saya selama ini Jadi kalau proses counseling itu Sebenarnya yang saya coba Ubah Framenya adalah Orang tuanya dulu Oke dimulai dari situ ya Ya begitu orang tuanya serius Antusias Untuk berubah Maka anaknya cepat sekali Kok berubah itu Jadi kira-kira seperti itu Contohnya dulu ya Teladannya dulu Ya teladannya dulu Kita perbaiki Supaya menjadi sebuah Masyarakat dan komunitas Nah baru komunitas itu Nanti pelan-pelan Memperbaiki anaknya Satu per satu Begitu Kenapa kalau ini kita Kita tidak lakukan Mas Rizky ya Kita bicara tentang Wilayah Matraman Ya Kita tahu kan Dari tahun ke tahun Itu bertempur Kampung A dengan Kampung B Kampung C Dan sebagainya Nah itu kan turun-temurun Kalau kita lihat Apa-apaan ini kok Bisa begini Di zaman modern itu Ya karena tidak ada Yang melakukan sesuatu Di sana Begitu Kalau kita memang Terpanggil dalam hal ini Maka Orang yang berada Di kampung tersebut Setidaknya membuat Sebuah perubahan kecil Saja Yang nanti pada akhirnya Akan menjadi Bola salju Di sana Oke jadi nanti Akan menjadi sebuah Kebiasaan atau habit Yang lebih baik lagi Ketika mungkin Kita melakukan Sebuah perubahan Ya Mudah-mudahan Nanti kalau Mas Rizky berhasil Ya daerahnya Mas Rizky di Apa namanya Cengkareng ya Itu bisa menjadi Proyek percontohan Untuk daerah-daerah lain Karena di Jakarta Pusat ini Banyak daerah-daerah Yang tiap malam Tiap dua minggu Tiap bulan sekali Mereka bertempur Antar kampung kan Sampai rusak semua Sementara Pemda itu hanya Melakukan proses-proses Yang sifatnya Pengamanan Represif Dan itu tidak Merubah apapun Kenapa Karena pertempuran itu Mulainya dari pikiran Jadi pikirannya Yang harus diperbaiki Kalau hanya ditahan Kemudian dilepaskan lagi Kemudian represif Ditangkapi Manusia tidak akan berubah Selama pikirannya Belum berubah Oke Mas Rizky Tadi sudah ada beberapa Ini ya ya Solusi bagaimana Mas Rizky Bisa mewujudkan hal ini Dari niat baik Mas Rizky Nah bagaimana Mengajak para tetangga Setidaknya mungkin Tidak usah dari lingkup yang besar dulu ya Dari beberapa Mungkin ini bisa kita ajak diskusi Bisa kita Mungkin ajak mendengarkan ya Program ini Benar Saya sadar ya Tetangga tetangga-tetangga saya saja Tidak semuanya mau Apa namanya Saya ajak Tidak semuanya juga Mau secara intens Berkomunikasi dengan saya Hanya ada satu tetangga Dan satu keluarga Yang sangat intens Awalnya ya ada dua Ada lima Kemudian menyusut 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 Tinggal satu keluarga Nah Tidak apa-apa Kalau memang itu yang terjadi Kita pilih yang mau-mau saja dulu Karena segala sesuatu itu Berawalnya dari mau Kalau mau pasti kita bisa Jadi tetangga pun kita pilih-pilih yang mau saja Tidak usah menghabiskan usaha Effort dan sebagainya Kalau dia misalnya melakukan penolakan-penolakan Biarlah yang mau ini Nanti akan menjadi contoh di wilayah itu Kalau anaknya nanti berhasil Misalnya berhasil sekolah di luar negeri Satu persatu ya Tok orang juga akan melihat Dan akhirnya akan bertanya Gimana sih caranya Itu yang kita tunggu mbak Oke Jadi bisa dilakukan dari hal yang sederhana sekalipun ya Untuk bisa tentunya Membuka kesempatan Pada hal-hal yang lain Atau lingkungan di sekitar kita Untuk menjadi lebih baik ya Ya banyak agent-agent of change Yang mulai bermunculan ya Kalau ini insya Allah Nanti Rizki ini di apa namanya Di Kalideresnya Oh di Kalideres ya Di Manado itu sudah ada Namanya Willemsphere Nah kemudian di Jember Di Jember Di Ponorogo Itu juga ada Mas Aferus Jadi mulai ada anak-anak muda Yang tersentuh melalui siaran kita Melakukan gerakan-gerakan yang sederhana saja Enggak usah yang muluk-muluk Enggak usah yang kelihatannya mulia dan agung Sederhana saja Yang penting ada 1-2 orang Hingga nanti menjadi sebuah snowball yang besar Seperti saya melakukan 10 tahun yang lalu Tetangga-tetangga dekat saja 10 orang tetangga dekat di RWRT yang mau gabung Yang mau saja Terus 20 orang Terus 20-40 orang Terus 205 sampai sekarang Sekarang sampai pelosok ya Nah tentu saja seorang IHD kan tidak bisa memenuhi semua wilayah Nah kita harus memilih atau mencari mungkin agent-agent options Yang mau saja saya juga gak pernah memaksakan Kok yang mau panggilan hati saja Ini kita bergandengan tangan lah Untuk tentunya bisa memperbaiki bagaimana kita ingin Indonesia yang kuat ya Di masa yang depan melalui generasi kita Nah bagaimana mempersiapkannya Mungkin memang harus mulai dari diri sendiri Dari rumah Dari lingkungan terdekat dulu ya Iya Saya lihat kayak di Medan gitu ya Sudah mulai ada agent option Ada Bume di sana Kemudian ada Pak Taufik Nah Pak Taufik sekarang pindah ke Padang Waktu beliau risau saya katakan Mudah-mudahan ini adalah tangan Tuhan Jadi memperluas Memperluas ya Memindahkan Bapak ke Padang Sehingga Padang nanti bisa berubah Misalnya begitu kan Yang kita butuhkan sebenarnya hanya Satu, dua orang, sepuluh orang, seratus orang Yang mau melakukan hal-hal kecil gitu Tapi rutin, konsisten gitu Gak usah yang gude-gude Mimpi-mimpi yang indah Tapi gak terlaksana Lebih bagus Ya sekitar kita Ada perubahan Kecil tapi pasti bergulir Seperti sebuah bola saju Insya Allah lah nanti mbak Semuanya nanti bisa ini ya Terujud lebih baik ke depan Insya Allah iya Our dream come true ya Oke baik Sembali saya jangan kemana-mana Karena kita masih Ini akan melanjutkan lagi Menjawab beberapa pertanyaan yang lain Untuk Mas Rizky Maulana Semoga juga menjawab dan bermanfaat Dan sudah bisa dimulai Mulai sekarang nih Apa nih kegiatan yang mau dipilih Untuk bisa tentunya tadi ya Memperdayakan lingkungan sekitar kita Jangan kemana-mana Selepas informasi berikut Kami akan segera kembali Selamat malam Untuk ada yang baru bergabung bersama kami Saatnya sesi Menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda Yang sudah hadir melalui email Maupun juga melalui Facebook Di komunitas saya Edi Dan Anda juga Selain itu bisa Mendengarkan program ini Untuk bisa Ini ya ya Berinteraksi seperti itu Dan kita tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan Sekarang lanjut lagi Masih ada kesempatan Untuk beberapa diantaranya Yang lain Dan ada yang Pak Francesco E. Justina Ini Bapak atau Ibu ya Francesco E. Justina Mungkin Bapak atau Ibu ya Beliau Ingin diskusi dengan ayah Apa kabar Ayah Edi Ya Maaf saya mengirimkan Message ini Karena saya Ada masalah dengan Anak laki-laki saya Oh gak apa-apa ya Kita maafkan ya Dan saya sedikit Bingung untuk mengatasinya Saya juga tidak tahu Apakah saya bisa Mengirim message ini Dan nanti bisa dijawab Dan didiskusikan Anak saya kelas 4 SD Umurnya hampir 10 tahun Saya lihat Semakin besar Semakin Tanggung jawabnya Tentang sekolah Berkurang Misalnya Tidak mengerjakan PR Jika mengerjakan asal-asala Nilai ulangan Sering disimpan di tas Karena nilainya Entah itu baik atau jelek Atau disimpan di lacinya Dan bahkan buku-bukunya pun Sering acak-acakan Kadang buku-buku dicampur-campur Dengan pelajaran yang lain Satu buku dengan pelajaran yang lain Saya ingin membantu Merapikan buku-bukunya Tapi saya takut Anak tersebut jadi tergantung Dengan saya Tetapi anak saya tersebut Bertanggung jawab lebih Untuk hal lain Misal Memasak Dia bisa memberingati Adiknya yang salah Kadang kalau rumah kotor Dia juga bisa merapikannya Anak saya juga bukan Tipe yang merangat Minta sesuatu Atau memaksa Untuk hal yang tidak perlu Anak saya tersebut Juga suka sekali Berenang Dan sangat semangat Untuk mengikuti Les renang Tapi Ya itu tadi Soal sekolah Dia sepertinya Kurang semangat Dan tidak bertanggung jawab Nah Saya juga punya Anak laki-laki yang nomor 2 Adiknya Adiknya ini sangat rapi sekali Dalam hal sekolah Dan rapi sekali Dalam mengejarkan apapun Tapi anak tersebut Kurang semangat Untuk sport Mohon saran Jika memungkinkan Jadi Anaknya memang unik Ya Dua-duanya pasti Memang berbeda Walaupun dari orang tua yang sama Ya Begitulah kira-kira Bu Yustina Jadi Ibu Telah menunjukkan Kepada kami Bahwa Ibu adalah Seorang yang Perfeksionis Jadi ingin segalanya Sempurna Sehingga Yang diinginkan adalah Semua kelakuan Baik itu Muncul di setiap anak Jelas-jelas Ibu bercerita bahwa Yang kedua Adiknya Rapi Kemudian bagus Di sekolah Tapi untuk sport tidak Nah memang Kombinasi anak itu Seperti itu Gitu Jadi kita tidak bisa Dapat semuanya Bu Seperti juga Kebanyakan kita lihat Di kehidupan ini Ya Ada orang yang Cantik Gitu Terus Penampilannya menarik Tapi mungkin Dari sisi lain Kurang Ya Ada orang yang sebaliknya Seperti saya Gitu Dari sisi wajah Pas-pasan Dari sisi bodi Pas-pasan Tapi mungkin Dari cara bicara Orang suka Gitu Jadi justru Tugas kita sebenarnya Bukan mencari Kekurangan demi Kekurangan anak kita Tapi bagaimana Kita Menumbuhkan Menyemangati Kemudian Apa Mendukung Semua kelebihan Yang dimiliki anak kita Karena Anak kita nanti Besar itu Akan berprofesi Atau mengambil Bidang-bidang Yang menjadi kelebihannya Dia akan meninggalkan Bidang-bidang Yang menjadi kelemahannya Untuk menjadi tugas orang lain Ambil contoh Misalnya Anak ibu yang pertama Dia kurang bertanggung jawab Di sekolah Bukan kurang bertanggung jawab Dia tidak suka sekolah Karena memang Tipenya bukan tipe akademis Dia adalah tipe Atletis Tipe bintang Tipe orang tampil Nah untuk masalah Hal-hal yang sifatnya tampil Kemudian bergaul Orang-raga Dia unggul Jadi justru Fokus kita adalah Menemukan Atau mengobservasi Nah kira-kira profesi apa sih Nanti kalau besar Yang kamu mau ambil Nah kebutuhan dari profesi itu Apa saja Nah biasanya kebutuhannya dua Kebutuhan yang pertama itu Adalah spesialisasi bidang Misalnya kalau Olahraga ya basket Dia jago balet Basket Kalau misalnya Tari balet Dia jago balet Yang kedua itu adalah Karakter Attitude Atau moral Dua hal itu saja Dia miliki Dia sudah bisa berpeluang Menjadi bintang Jadi tidak perlu banyak-banyak Nah sisanya yang lemah-lemah ini Nanti Akan didelegasikan Atau di outsourcing Pada orang lain Tidak semua pekerjaan kok Kita bisa pegang Seperti saya Seorang pembicara Pasti kurang menyukai Hal-hal detail Yang berhubungan dengan keuangan Keuangan Dikasih asisten Keuangan Yang ahlinya lah ya Serahkan pada ahlinya Iya Kemudian saya kurang suka Schedule-schedule detail Schedule Ada sekretaris Jadi tinggal tanya Tanggal sekian Saya mau kemana Ada di mana Harusnya ada di mana Jadi tidak pusing hidup ini Kenapa Memang Demikianlah Tuhan merancangnya Supaya setiap orang di bumi ini Punya tugas dan pekerjaan Masing-masing Ada misi-misi yang Tuhan ini ya Sebaliknya Adiknya juga begitu Dia rapi di sekolah Nanti tidak jadi orang akademik Mungkin dia Mungkin jadi orang keuangan Yang menjadi asisten keuangan Kakaknya mungkin kan Begitu Jadi Mari setelah ini Ibu berhenti mengeluh Tapi lebih banyak Berfokus pada observasi Mengenai kekurangan anak kita Apa yang bisa kita perbaiki Kita perbaiki pelan-pelan Misalnya Yang tidak rapi Menjadi sedikit lebih rapi Tapi tidak mungkin Akan serapi adiknya Gitu Karena itu adalah Apa namanya Profil bawaan lahir Betul Profil bawaan lahir Setiap anak itu ada Dan itu tidak bisa kita paksakan Untuk berubah total Saya sudah mencobanya di rumah Antara Dimas dan Dido Itu beda Dido itu sangat detail Sangat rapi Sangat melankolis Sangat sensitif Dan dia bukan pelanggar aturan Gitu Nah sementara Dimas adalah Kebalikan dari Dido Nah saya coba Mempress Dimas Untuk menjadi Dido Tidak mungkin Yang ada Dia menjadi lebih baik Lebih hati-hati Bisa Gitu Tapi kalau sama Tidak mungkin Karena memang Masing-masing sudah membawa ini Membawa bawaan Profil bawaan lahir Untuk nanti bekal Profesinya kelah Dan masing-masing Saling melengkapi Begitu Orang yang suka keuangan Biasanya akan Diam Speechless Kalau diminta Untuk memberikan sambutan Percaya atau tidak Itu fakta itu Bisa kita lihat ya Bisa kita lihat Sama orang-orang Seperti saya Kalau dikasih soal-soal fisika Speechless juga Gitu ya Mbak Nancy Coba kita ngobrol soal Anak dan keluarga Semangat sekali Semangat gitu Kalau gak percaya tes Mbak Nancy Kasih soal Apa namanya Aritmetika Aljabar Kita langsung speechless Tapi sebaliknya Orang yang ahli aljabar Aritmetika Dan sebagainya Dihadapkan di muka publik 2000 peserta Di samping Direktor Asisten director Speechless Gak bisa bicara Begitulah Apa namanya Keadilan Tuhan Keseimbangan alam Yin and yang Yang harus kita pahami Bu Begitu kira-kira Jadi mungkin Kalau kita lihat Kehidupan nyata Itu kan sebenarnya Semuanya sering melengkapi ya Satu Lebihnya disini Yang satu disini Maka ketika ini Kita bisa berkolaborasi Iya Jadi bukan anak kita Yang harus lebih banyak berubah Tapi Bu Yustina Mungkin yang harus lebih banyak Belajar Dan ikut program parenting Atau setidaknya Mendengarkan program kita Setiap selasa Atau satu Jadi bisa mungkin Lebih mengobservasi Lebih dalam Sehingga nanti Memberikan kesempatan Dan ruang juga Untuk anak-anak Tadi bidang-bidangnya ya Betul-betul Jadi lebih fokus Betul Closing up-nya begini Bu Yustina Kita punya Rudy Hartono Kita punya Rudy Hadiswarno Kita punya Rudy Herudin Tiga Rudy ini Jadi bintang di Indonesia Mereka finansial Berkecukupan Mapan Dan mungkin Makmur Tapi kita lihat Apakah mereka bisa Di semua bidang Tidak Hanya satu bidang Saja yang dipilih Misalnya Mas Rudy Hadiswarno Tinggalnya itu Di Cisarua Itu rumah Bukan vila Jadi tiap hari Beliau di sana Dan untuk masalah Keuangan Sudah ada ahlinya Sudah punya asisten-asisten Betul Untuk masalah Monitoring Management Sudah punya ahlinya So begitulah kehidupan Jadi justru Orang-orang yang mengembangkan Kekuatannya Dia akan menjadi Yang terbaik Dan dia akan Mengontrol Keadaan Begitu Sementara kalau kita Terus Mencari kelemahan-kelemahan Anak kita Sehingga anak kita Sibuk memperbaiki Kelemahannya Dia nanti Tidak jadi apa-apa loh Karena tadi Kelebihannya Tidak difokuskan Ya persis Jadi terlupakan Kelebihannya Karena kita lebih fokus Pada apa yang menjadi Kekurangannya Begitu kira-kira Oke Ibu Yustina Semoga ini bisa juga Menjawab dan membantu Sehingga nanti Ibu Yustina bisa melihat lagi Kira-kira ini Kemana ya Mereka diberikan Kesempatan dan ruang Sesuai dengan apa yang Menjadi kelebihan-kelebihan Mereka Nah ya kalau bicara Soal tadi Kelebihan-kelebihan Ini kan memang Satu sama lain Berbeda ya Nah ini Apakah bisa mungkin Menjadi sebuah kolaborasi Katakanlah Belajar dari bagaimana Pengalaman ayah Dengan Dimas dan Dido ya Mereka kan Masing-masing luar biasa nih Setiap Hairi punya Katakan tadi Punya pameran-pameran Aktifitas ya Sehingga Yang satu jadi kreatornya Ini kan jadi sinerginya Aduh saya sampai Luar biasa lah Melihat mereka berdua Ketika hadir di studio ya Betul Saya ingat Mbak Nancy Jadi Saya kan latih anak-anak saya Untuk bisa Belajar kehidupan nyata ya Jadi saya minta Mereka kalau minta Sesuatu dari ayahnya Entah itu dalam bentuk uang Koin Atau benda Dia harus usaha dulu Membuat effort Nah effort yang sering dilakukan itu Adalah pameran Exhibition Dia membuat ekshibisi-ekshibisi kecil Kemudian dagang Di sana Dan selalu saja yang terjadi adalah Yang membuat ide-ide dagangnya itu adiknya Nanti kita akan bikin ini Bikin ini Bikin ini Bikin ini Bikin ini Kemudian nanti yang ini harganya sekian Jadi Dimas lah Adiknya itulah yang banyak bicara Begitu Terus nanti habis begitu Mas Ida tolong buatin ini ya Dan kakaknya itu ya Ngikut aja gitu Dia buat Ini buat Terapi bagus Jadi buatan kakaknya itu yang jual adiknya Kemudian habis begitu Nanti adiknya lah yang nego sama saya Kalau ditawar Ah gak mau Ayah kalau nawar selalu murah Gak bisa itu Mas Ida bikinnya susah Loh capek Jadi dijelasin kayak gitu Akhirnya saya beli juga Dan Begitu dapat uangnya Uangnya itu dikumpulin Jadi satu Dalam satu dompet Yang mengontrol itu adiknya Jadi walaupun dompet kakaknya Hasil penjualan dari barang-barang Yang dikreasikan kakaknya Ya kakaknya ngikut aja Jadi kalau misalnya Mas Ida nanti uangnya kita beliin ini ya Solasi Buat supaya bikin itu Bikin ini Ya diem aja Begitu Nah saya melihat disana ada sebuah kolaborasi yang indah Satu anak Dia menguasai bidang Satu anak lagi bagaimana dia mempromot Mempromosikan Kemudian mengelola Memanage dan sebagainya Jadi dari hal kecil aja Disitu saya bisa belajar Oh memang Mereka tidak bisa disamakan Justru mereka adalah sebuah kolaborasi yang indah Kalau misalnya nanti disatukan Seperti sebuah puzzle yang membentuk gambar Betul Saya kalau boleh ngambil filosofi di arena kantor saja ya Itu kan ada yang memang di front office Dan ada yang di back office Seperti itu ya Kita kan kolaborasinya Sinerginya begitu ya Iya Jadinya indah begitu Kalau bisa tentunya bisa melakukan hal Iya Kalau terbalik justru nanti kelihatan aneh Misalnya ya Seorang akuntan ditaruh di front office Nanti marketingnya Nah nanti orang akan bilang Oh perusahaan nyaman nancy gak ramah loh Gitu Marketingnya belum efektif loh Iya Karena kita mungkin tidak menempatkan orang-orang yang tepat ya Persis Front office dibalik di accounting Nanti orang-orang akan bilang Itu keuangannya amburadul Karena bukan ahlinya disitu Bukan ahlinya Baik kita masih akan kembali lagi Terima kasih untuk Bistina Dan semoga ini juga bisa jadi Satu pengalaman buat yang lain ya Yang juga menghadapi problem yang sama Dan mendapatkan manfaat serta solusinya Kami akan segera kembali Selepas informasi berikut ini Dari Smart FM Jakarta Kita masih berbagi inspirasi Di program Indonesian Strong From Home Bersama Ayah Edi Dan terima kasih untuk Anda yang terus Tentunya berbagi dengan kami Anda bisa gunakan kesempatan Untuk bisa berinteraksi Di SMS Di email Atau juga di Facebook ya ya Karena ada komunitasnya Dan kita juga memberikan kesempatan Bahwa Ayah Edi juga memberikan kesempatan Selain di Facebook Di Twitter ada Di Twitter ada Kemudian Di fanpage ya Di fanpage ada Jadi banyak kesempatan Email juga ada Tapi yang paling enak itu Ya diskusi di sini Diskusi di sini langsung ya Oke kita beri kesempatan yang berikut Ada Ibu Diani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Diani Ayah perkenalkan nama saya Diani Dan terima kasih untuk talk show-nya Dan ilmu-ilmu parenting-nya Yang sangat inspiratif Ini benar ya Bu Diani ya Yes Bukan Pak Diani ya Ayah saya juga dulu pernah mengajar di SD Selama satu tahun Selama mengajar saya tahu Ada yang kurang tepat Dalam sistem pendidikan di Indonesia Tapi saya sendiri Tidak tahu apa itu Nah saya sempat bertekad Pokoknya anak saya nanti Jangan sampai dapat pelayanan pendidikan Seperti saya Atau murid-murid saya Rasakan dan alami selama ini Tapi semakin difikirkan Semakin gak tahu nih Harus gimana ya Hampir pasrah Kayaknya kalau punya anak Tetap harus disekolahin Di sekolah formal Dulu masih bingung nih Nah setelah rutin mendengarkan Talkshow ayah Saya seperti tercerahkan Dan cukup paham Apa yang sebenarnya terjadi Pada sistem pendidikan Di Indonesia Nah Hebat ya ayah Ayah kok bisa sih Thinking out of the box Katanya begitu Tapi sekarang Saya sedang cuti nih Mendengarkan talkshow ayah Karena saya sedang merawat Janin saya nih ayah Beliau mungkin sedang ini Mengandung gak ya Nah nanti Saya akan lanjutkan lagi Dan mungkin saat ini Persiapan untuk ini ayah ya Melahirkan barangkali Jadi beliau belum sempat Dengerin talkshow kita Karena saya Biasanya ini bisa tahan Dan betah Duduk dengan mendengarkan Siaran ayah Atau juga mendengarkan Rekaman di netbook Selama 2 jam Non-stop Lalu kita lanjutkan lagi Dengerin rekaman yang lain Tapi sekarang saya memang Lebih fokus kepada Merawat dulu Kandungan saya nih ayah Karena usianya juga Sudah semakin Ini ya Besar Nah Ini sebenarnya juga Yang saya ingin Belajar dari ayah Bagaimana sih sebetulnya Kita Melakukan pendidikan Prenatal Yang cukup penting ya Dan sebisa mungkin Ketika masih Tentunya Anak saya masih dalam Kandungan Atau masih dalam Bentuk janin Doakan saya ayah Dalam hal nanti Melahirkan semuanya lancar Dan katanya Setelah itu Saya akan sekolah lagi Di komunitas saya Edi Ayah tetap sehat Tetap semangat Dan let's make Indonesian strong from home Amin Silahkan ayah Selamat juga ya bu ya Mudah-mudahan nanti Skelahnya lancar Kemudian anaknya Menjadi anak-anak Yang luar biasa Begitu Jadi begini Kalau ditanya Kenapa sih Saya thinking Outside the box Jawabannya cuma satu Karena memang Asal-usul saya itu Bukan inside the box Inside the box itu Apa sih Sekolah SD SMP SMA Kemudian kuliah Habis begitu Masuk departemen Nah itu inside the box Karena tidak ada Unsur-unsur yang masuk dari luar Nah sementara Saya kan kuliah Kemudian bekerja Di bidang profesional Selama 17 tahun Di dalam negeri Juga di luar negeri Di perusahaan nasional Juga perusahaan Multinasional Nah kemudian Tinggal di Indonesia Juga tinggal di luar negeri Gitu Jadi banyak sekali Unsur-unsur komparasinya Apalagi dulu Saya kepala bagian training Pelatihan Saya banyak mendapatkan Pelatihan-pelatihan Dari orang asing Gitu Jadi saya tahu betul Bagaimana Membuat Mendidik Dan menciptakan Seorang profesional Yang ahli di bidangnya Dan berkarakter Nah dari situ Saya coba ingat-ingat Kembali Masa lalu saya Waktu sekolah Kok ini Gak ada yang sama Gak nyambung Gitu Jadi putus Benangnya itu putus Gak ada Ketersambungan Antara Apa yang dilakukan Di dunia profesional Apa yang diharapkan Di dunia kehidupan nyata Dengan apa yang Dipersiapkan oleh sekolah kita Nah dari situlah Saya mencoba Men-sharingkan Kenapa sih Perusahaan-perusahaan itu Menghabiskan jutaan dolar Untuk melatih kembali Anak-anak yang lulus kuliah Padahal mereka kuliah Udah lebih daripada 15 tahun kan Harusnya dalam jangka waktu 15 tahun itu Mereka ready Sudah siap lah ya Siap secara lahir batin Mental dan skill Tapi nyatanya enggak Gitu So inilah yang Kemudian kita sharekan Disini Dengan menggunakan Logika dan hati nurani Gitu Karena kalau kita pakai teori Udah capek lah Teori si A Teori si B Si Anu Tapi tetap aja Kok gak ada perubahan Yang penting itu adalah Logika kita Kita gunakan Hati nurani kita Kita gunakan Habis begitu Kita uji di lapangan Gitu Jadi bukan untuk Diperdebatkan Diuji di lapangan Nah kira-kira Seperti itu Nah kemudian Berkaitan dengan Apa yang bisa kita Lakukan dalam Mendidik anak Sederhana saja Ikuti apa yang Dikatakan Einstein Manusia adalah Satu-satunya Spesies yang Diberikan kemampuan Berpikir Jadi Itu adalah anugerah Terbesar Tuhan Maka latihlah Cara berpikir anak Nah bagaimana Cara melatih berpikir anak Ya gampang Caranya Tanya mereka Suruh mereka Menjawab sendiri Berdasarkan Temuan pengalaman Observasi mereka sendiri Bukan Observasi orang lain Yang ditulis Di buku Nah itu Kehancuran Sistem pendidikan itu Letaknya disana Jadi anak-anak itu Gak pernah punya Self atau Individual experience Gak punya Individual opinion Jadi gak punya Opini individu Gak punya Pengalaman pribadi Semua pengalaman itu Dipaksakan melalui Pengalaman orang lain Yang ditulis di buku Misalnya Menurut Adam Smith Begini-begini Ya sebenarnya Itu kan Adam Smith Anak kita kan bukan Adam Smith Harusnya Dia kita tantang Untuk Men-challenge Adam Smith Dimana letak Keperbedaan kamu Dengan Adam Smith Nah pada saat Anak-anak kita Berbeda Menjawab soal-soal Berbeda Baru itu Otaknya berpikir Tapi pada saat Anak-anak kita Menjawab soal-soal Dengan isian yang sama Itu namanya Otaknya tidur Nah kira-kira Seperti itu Itu yang dulu Dikritisi Einstein Sejak tahun 1800an Cukup lama ya Iya sampai Einstein itu Apa namanya Mengkritisi habis Pendidikan di Jerman Dan sampai dia Terusir dari Jerman Ke Swiss Nah dari Swiss Di Swiss itulah Dia jadi jenius Kemudian justru Diperbutkan tiga negara Itu ya Satu Jerman Diminta pulang ke Jerman Yang kedua Diminta tinggal di Swiss Dan yang ketiga Eisenhower itu Memberikan hadiah Begitu Kewarga negara Amerika Dan akhirnya Diperbutkan tiga negara Jadi kita berkata-kata Santun Sopan Itu juga yang didengar oleh Anak kita Di Pranatal Sesederhana itu Nah sesulit itu juga Untuk merubah ya Kira-kira Jadi kita punya PR Sembilan bulan Untuk mengubah itu Supaya nanti Janin kita Mulai belajar Dari Pranatal Tentang moral Tentang perasaan Tentang perbuatan baik Kira-kira seperti itu Mbak Nams Ini jadi menarik ya Saya pernah melihat ya Ketika keponakan saya Mengandung begitu Tujuh bulan Dan katakanlah Memang ibu hamil kan Perlu juga dijaga perasaan Karena itu juga ada Kaitannya dengan janinnya Sangat Dan saya tidak melihat Dan mengikuti Kenapa bisa terjadi Sehingga Katakanlah tadi Emosinya cukup terganggu Dan akhirnya Tidak lama kemudian Baby-nya lahir Jadi memang lahirnya Lebih awal gitu ya Jadi prematur Istilahnya seperti itu Nah ini juga dampaknya Ternyata juga ini ya Sangat ini Sangat beresiko sekali Terhadap Bagaimana tadi Katakanlah kita Atau memaintain diri kita ya Kalau dari sisi tadi Pendidikan Pranatal Ya Dulu ada beberapa ibu Yang menjadi aktivis parenting Kami di Bogor Dan waktu Awal-awal Aktivitas kami Beberapa ibu itu hamil Dan menurut Cerita Menurut laporan Anak-anak yang Pada saat ibunya Ikut aktivitas parenting Itu jadi anak-anak yang aktif Jadi sociable Gitu ya Pendidikan bergaul Smiley Suka tersenyum Gitu Ya Saya tidak melakukan riset Dalam hal itu Tapi dari cerita-cerita itu Menguatkan teorinya Menguatkan hasil risetnya Bahwa memang berpengaruh Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Saat dia mengandung Kira-kira seperti itu Jadi kalau kita tanya Seperti apa sih pendidikan Pranatal Kayak ada yang mendengarkan radio Kemudian speakernya ditempel ke perut Kalau menurut saya Tidak perlu se-extrim itu Pada saat orang tuanya mendengar Kemudian perasaannya terbangun Positif Itu akan dikirim signalnya Kedalam Baby kita Begitu Jadi Hal-hal positif yang dialami orang tuanya Akan dialami anaknya Termasuk juga orang tuanya sakit Anaknya akan sakit Orang tuanya ini Anaknya akan begitu Kira-kira seperti itulah Jadi Two in one sebenarnya itu Dua jiwa berada dalam satu tubuh Begitu Dan dirasakan sama Betul Oh ini menariknya adalah Sebuah komunikasi ya Yang sudah kita bangun ya Komunikasi alam bawah sadar Sejak dini Pada saat otak-otak Sel-sel harap dasar itu terbangun ya Embryo-embryo otak itu terbangun Kenapa Karena menurut Kazuo Murakami Peneliti genetika dari Jepang Pemenang Japan Research Awards Mengatakan bahwa Sistem genetika itu sangat berpengaruh terhadap emosional orang tua Cara berpikir orang tua Sikap orang tua Itu sistem genetika itu sifatnya dorman Dorman itu netral Jadi pada saat orang tuanya melakukan positif Maka yang tumbuh adalah positif Pada saat orang tuanya banyak melakukan hal negatif Maka genetika itu akan mengarah ke sana Begitu Kira-kira seperti itu Nah kalau Pak Masaro Emoto melakukan lewat air Kalau air jelas sekali itu kelihatan di mikroskop ya Bahwa kalau kita berucap negatif Airnya berubah jadi keruh Air yang sama Kalau kita berpikir saja Belum berucap positif Dia sudah berubah mengkristal Kira-kira seperti itu Jadi ada beberapa hal yang memang itu Dalam bentuk metafisik ya Jadi kekuatan yang ada di Kasat mata Betul Itu yang juga punya ini ya Punya sisi Punya kekuatan yang luar biasa Jadi itu tinggal kita bagaimana memanfaatkan ya Apakah memanfaatkan di dalam sisi yang baik Ya makanya kami menghimbau kepada para pasangan Terutama para suami ya Yang istrinya sedang hamil Kalau bisa lebih berusaha memahami Perhatian Peduli Peduli Lebih care kira-kira seperti itu Oke dan kita juga masih care dengan Anda Karena kita masih akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya Terima kasih untuk Bu Diani Semoga ini juga menjawab Dan ada manfaat yang bisa langsung dipetik Dan nanti bisa langsung diaplikasikan Ayah Edi jangan kemana-mana ya Kita akan kembali lagi ya Baik Selepas informasi berikut ini Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home Dari Graha Mandiri Jakarta Kita kembali untuk Anda Dan kita kembali berbagi di program Indonesian Strong From Home Ayah Edi masih tentunya menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda Diskusi-diskusi yang Anda kirimkan Melalui tentunya SMS, email maupun Facebook Di komunitas Ayah Edi Atau juga fanpage dan Twitter ya Semua sarana ini bisa digunakan Untuk dimanfaatkan Untuk bisa tetap bisa berinteraksi Kita masih ada pertanyaan berikut Ini saya ingin menjawab pertanyaan Dari SMS Ada Bu Setia di Purwokerto Oh sampai Purwokerto kita ya Yes of course Senang ya bisa menjelajah kemana-mana kita ya Bila ingin diskusi tentang bagaimana Menyembuhkan rasa panik Ketakutan gelisah Emosi yang meledak-ledak Tidak percaya diri pada anak usia 29 tahun Nah ini ada riwayat Anak 29 tahun Yes Jadi ada riwayat dari kecil Ini suka keluar masuk rumah sakit Apakah ini juga ada kaitannya Dengan hal itu Silahkan Ayah Perlu terusur lebih dalam Masuk rumah sakit itu karena apa? Karena sakit fisik Atau sakit mental Oke Kan rumah sakit ada dua ya Sakit fisik Sakit mental Jadi biasanya sih kalau meledak-ledak itu bukan karena sakit fisik ya Tapi lebih kepada sakit mental Ya Nah kalau sakit mental itu sumbernya dari mana? Ya biasanya sumbernya dari lingkungan pembentuk Ada apa? Terlahir ya nature Ya Ada yang nurture Nah kita ini adalah gabungan atau kombinasi dari nature dan nurture Nature itu apa sih? Pola asuh orang tua Contoh saya Saya adalah tipe orang yang Kalau dalam istilah psikologi namanya keras Tipikalnya Dominant Atau koleris Orangnya keras Saklak Kalau misalnya sudah bilang A Ya A Begitu Kemudian pola ini nanti Diasuh dengan gaya apa? Oh oke Ini kan sebenarnya pola seorang pemimpin Inbornnya seperti itu Nah kalau diasuhnya dengan gaya pressure Atau ditekan Atau repressive Kebanyakan kita lakukan kepada anak-anak kita Maka dia akan Buat dua reaksi Ya reaksi pertama dia akan diam Tapi reaksi kedua dia seperti balon Jadi balon itu makin ditekan makin dekan Udaranya makin melawan Dan akhirnya pada tekanan tertentu Dia akan menekan balik sampai meledak Nah saya menduga ini adalah proses yang terjadi Mirip seperti tadi Balon ya Jadi anaknya memiliki Inborn talent Atau inborn profile yang Tipe pemimpin tadi Keras Tegas Suka melawan Kemudian Punya cara pandang sendiri Kemudian orang tuanya mungkin sama Tipenya Jadi Dia akan menekan Kalau anaknya melawan Dia akan menekan anaknya melawan Sampai suatu ketika reaksi balon muncul Ditekan 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 Sudah klimaks dia meledak Nah Meledaknya ini Tiap orang Berbeda Ada yang di usia remaja meledaknya Kemudian ada yang di usia setelah berumah tangga meledaknya Nah ini Keliatannya di usia 29 ya Tinggal menunggu mungkin ini ya Ya Pencetusnya gitu Persis Nah jadi kalau dalam ilmu NLP NLP itu adalah yang mempelajari cara bekerja otak Nah ini adalah kumpulan dari alam bawah sadar Alam bawah sadar masa lalu yang penuh tekanan Sehingga Dia mencapai kapasitas tertingginya Dan sekarang baru keluar meledak Satu demi satu Nah bagaimana cara mengatasinya Kalau sudah usia 29 tahun Yang pertama Ya seperti tadi saya katakan Ada will Ada keinginan Keinginan dari yang bersangkutan Kalau keinginannya dari orang-orang sekitarnya Itu masih belum kuat Gak bisa Belum ampuh lah ya Ya belum ampuh NLP atau hypnosis itu selalu mengharapkan keinginannya dari yang bersangkutan Nah bagaimana caranya supaya yang bersangkutan punya keinginan untuk berubah Ya diberikan inspirasi-inspirasi Baik melalui CD Pergi ke seminar Baca buku Sampai dia terinspirasi mau berubah Baru dia datang ke terapis Minta untuk dilakukan proses hypnosis Hypnosis reframing namanya Jadi disana nanti kita akan diprogram ulang reaksi-reaksinya Jadi kalau ada pencetus yang sama Reaksi kita jadi beda Nah saya pernah ini melakukan ini Tiga tahun Mbak Nancy Tiga tahun Karena saya hidup dibesarkan Dalam tradisi yang keras Kemudian di daerah Tanjung Priuk Yang keras juga begitu Jadi kekerasan ketemu kekerasan Anaknya keras Tradisinya keras Lingkungannya keras Jadilah anak yang super keras Nah satu ketika saya memasuki dunia profesional Nah saya tidak bisa mempertahankan kondisi itu Jadi saya harus merubah Mentransformasi diri saya Supaya saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru Terutama dunia konsultasi dan HR ya Waktu itu saya pegang HR Nah saya akhirnya tersadarkan bahwa Bukan saya merubah orang lain Tapi saya yang harus berubah Nah disitulah saya punya willing yang kuat Kemudian melakukan proses terapis Mulai dari saya datang ke terapis Kemudian saya belajar ilmu hipnosis Dan saya menterapi diri Sampai sekarang Seperti itu Itu datangnya memang dari kemauan kita juga ya Mulai semua dari apa yang Tentunya ingin kita lakukan terhadap diri kita Zaman saya dulu masih susah nyari terapis Itu terapisnya rata-rata masih orang asing Mbak Nensi Nah itu karena dulu di backup oleh kantor ya Jadi masih bisa gitu Sambil menjadi orang HR Kemudian sambil ikut pelatihan Dan sebagainya Banyak masih bonus-bonus ya Tapi kalau sekarang Yang namanya seperti ini Sudah banyak di Indonesia ini terapis lokal ya Kita bisa tinggal pilih dan Terjangkau gitu Kalau dulu masih US ya Seperti itu Jadi bersyukur Memang selalu akan ada Akan ada jalan begitu Begitu ada kemauan itu Benar banget gitu Jadi walaupun waktu saat itu pendapatan saya Tidak bisa menjangkau itu Tapi saya di backup oleh korporate Sehingga saya dapat bonus-bonus Dan kenal para terapis waktu itu Oke intinya adalah sebetulnya Bagaimana kita ingin membuka diri Dengan terus belajar pada hal-hal yang lebih baik ya ya Dalam kehidupan kita ya Ya willing ya tadi Jadi walaupun 29 tahun Kalau udah punya willing Ada jalan Ada kesempatan Dan seperti Kita juga terus Membuka kesempatan dan jalan Untuk bisa terus belajar Di program ini Di Indonesia Strong From Home Dan ada kabar baiknya ya Bahwa ayah sudah menghadirkan Program kita ini Dalam sebuah bentuk Buku ya Iya betul sekali Wow Saya udah nunggu-nunggu nih Judul bukunya Mari kita bangun Indonesia yang kuat Dari keluarga Nanti akan kita bedah ya Kita bedah Insya Allah Minggu-minggu depan deh Ya Seperti itu Oh ya Saya juga lupa bahwa Ya salah satu mungkin nanti Mbak Nensi juga kenal kok Terapis-terapisnya ya Mbak Nensi ya Karena Mbak Nensi pernah ikut juga kan Betul Atau bahkan mungkin Mbak Nensi malah jadi Salah satu terapisnya Saya memang tidak berfokus di sana Begitu walau saya mempelajari ilmunya Tapi saya lebih berfokus ke anak-anak Gitu Jadi ya kita berbagilah Berbagi peran Ada yang spesialis untuk yang 29 tahun Gitu Ada yang berfokus kepada anak-anak Ada yang berfokus kepada orang tua Jadi biar lengkap kita Betul ya Dimana passion kita ya Dimana kita Ya kira-kira seperti itu Ingin berbagi disitulah Mungkin kesempatan kita ya Iya Untuk medi kita terbuka Dan yang pasti kan belajar itu Bisa dari siapa saja kemana saja Dan dimana saja ya ya Untuk melengkapi diri kita Betul Hanya kalau memang Mbak Nensi benar-benar nanti fokus di sana Sering-sering buat seminar Karena begini Masalah emosional Orang-orang Indonesia Ini sekarang sudah diambang batas Mbak Karena mungkin karena lingkungan Kepula didik di sekolah Pola pergaulan teman-teman Juga orang tuanya di rumah Yang memang kita Basisnya dulu dibesarkan Bukan oleh ilmu parenting Tapi berdasarkan aluri masing-masing Dan kalau kita dilihat di jalanan ya Dengan tingkat stress yang tinggi Itu orang-orang sekarang itu Gampang sekali meledak Gampang sekali marah Dan gampang sekali menggunakan kekerasan Dan ini adalah PR-PR bagi para terapis Yang menghandle langsung Masalah emosionalnya tadi Mbak Nensi Dan di program ini juga Salah satu cara kita bisa belajar ya Sebetulnya Dari lingkup terdekat Di rumah Itu kita juga bisa belajar Di rumah naik Bagaimana Tadi mengendalikan emosi Lalu juga melihat segala sesuatu Dengan lebih positif Betul sekali Dan Salah satu pembicara kita juga kan Mas Antonio Dio Martin Beliau bicara tentang Emotional intelligence Nah itu juga Sebuah Sebuah keilmuan yang Yang berusaha untuk mengupas Dan mengolah itu Karena memang Emotional intelligence Atau emotional quotient itu Ada sesuatu yang Sangat menentukan Mbak Bagi kesuksesan kita Gak cuma di karir Tapi juga di keluarga Kehidupan kita Ya betul Kan memang emosi itu Dihadirkan pada kehidupan kita Oleh sang pencipta Karena untuk mewarnai Betul Tapi bagaimana tentunya Kita mengemas emosi ini Apakah akan kita manfaatkan Untuk hal-hal yang Kurang tepat Nah atau Justru pada hal-hal yang Lebih bisa mewarnai Ya gambarannya Seperti dulu Kejadian pesawat ulang alik Ya Emosi itu ibarat Apa namanya Roket pendorong Untuk menembus angkasa Tapi pada saat Roket pendorong itu Tidak terkendali lagi Maka dia menghancurkan Kalau kita ingat Tragedy Challengers 20 tahun yang lalu Ya seperti itulah Kira-kira emosi Jadi benar-benar harus Terkontrol Terkuasai Dan terkendalikan Supaya kita Benar-benar bisa Melesat Menembus langit Oke dan kita Ternyata sudah melesat Sampai di akhir Perbincangan kita Terima kasih Terima kasih atas kebersamaan Anda Semoga banyak Semoga banyak manfaat Dan Ayah Edi juga Amin Mudah-mudahan Terus berbagi inspirasi Sehat 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 Terus Dan tetap semangat Untuk bisa terus berbagi semangat Dan inspirasi Di program ini Kita akan Kembali lagi Minggu depan Saya Rancu Moko Ginta Saya Ayah Edi Let's make Indonesia Strong from home Telah Anda ikuti Indonesia Strong from home Bersama Ayah Edi Untuk konsultasi Dan seminar Hubungi 0816 182 23 23 Terima kasih atas kebersamaan Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM Smart FM Smart FM